Terima kasih telah menonton! Laga berjalan sengit lantaran kedua tim sama-sama ngotot mencetak gol. Akhirnya jelang pertandingan usai, Breva Tari berhasil membuat kedudukan imbang tiga sama dan menjadi skor akhir Laga Pamungkas ini. Namun pada Laga itu, Timnas Indonesia U19 tetap berada di dasar kelasemen akhir Internasional U19 Friendly Tournament 2020 karena kalah selisih gol dari Arab Saudi. Sedangkan Arab Saudi mempertahankan posisinya di urutan ketiga di bawah Bulgaria dan tuan rumah Kroasia yang tampil sebagai juara.